Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Krisus Bagaimana kabarnya hari ini? Dan semua berharap Selalu sehat dan bersuka cita Menikmati segala Karunia Tuhan Untuk memulai aktivitas kita Baiklah kita Akan membaca dan merenungkan firman Yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kita Untuk beraktivitas Melakukan segala Karya Kita di hari ini Sehingga Semuanya Boleh berkenan Kepada Tuhan Sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Kami bersyukur atas karuniamu Dalam kehidupan kami Kami dimungkinkan untuk menikmati hari baru Hari karunia Tuhan di pagi yang indah ini Sebelum memulai aktivitas kami Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan karuniakan hikmatmu dan rohmu Dalam kehidupan kami Sehingga kami Boleh mengerti Dan memahami Serta melakukan makna firmanmu dalam kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan Kami sedia Mendengarkan firmanmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara Dalam renungan harian teraya Edisi 2 Mei 2023 Kita akan mendasari firman Tuhan Dari Iheskel Pasal 3 Ayat 1-10 Demikian firman Tuhan Firmannya kepada aku Hai anak manusia Makanlah apa yang engkau lihat disini Makanlah gulungan kitab ini Dan pergilah Berbicara lah kepada kaum misalnya Maka kubukalah mulutku Dan diberikannya gulungan kitab itu kemakan Lalu firmannya kepada aku Hai anak manusia Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu Dan isilah perutmu dengan itu Lalu aku memakannya Dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku Firmannya kepada aku Hai anak manusia Mari Pergilah dan temulah kaum Israel Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka Sebab engkau tidak diutus Kepada suatu bangsa yang berbahasa asing Dan yang berat lidah Tetapi kepada kaum Israel Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing Dan yang berat lidah Yang engkau tidak mengerti bahasanya Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian Mereka akan mendengarkan engkau Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati Lihat Aku menegukan hatimu melawan mereka Yang berkepala batu Dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu Kutegukan hatimu Janganlah takut kepada mereka Dan janganlah gentar melihat mukanya Sebab mereka adalah kaum pemberontak Selanjutnya firmannya kepada aku Hai anak-anak manusia Perhatikanlah Segala perkataanku Yang akan kufirmankan kepadamu Dan berikanlah telingamu kepadanya Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih di dalam Tuhan Tema kita pada pagi hari ini Yaitu Dikuatkan untuk mengasihi Dalam bahas satu raja Dipomatoto Lama pagi lala Saudara-saudara Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Pernahkah Kita menasihati orang lain Tetapi dia tidak mau mendengarkan Nasihat yang diberikan Dan bahkan Orang itu justru semakin tegar tengkuk Dan balik Melawan Kepada kita Atau kepada orang Yang memberikan nasihat Kepadanya Yehezkel Diutus Untuk menyampaikan Pesan kepada Bangsanya sendiri Di tempat penguangan Selain Karena memang Yehezkel Mengenal Bangsanya Sendiri juga Karena Yehezkel Berstatus Sebagai umat Pilihan Allah Sekalipun Sedang Berada Di negeri Penguangan Nah Sudara-sudara Sebagai umat Pilihan Allah Umat Israel Hendaknya mendengar Pesan Yang disampaikan Oleh Yehezkel Tetapi Yang terjadi Adalah Umat Israel Justru melakukan Perlawanan Terhadap Allah Yang memilihnya Walaupun Demikian Allah Tidak Melembutkan Melembutkan Hati Umat Israel Tapi Ia Lebih Memilih Meneguhkan Hati Yehezkel Seperti Batu Intan Dan Membuat Semangatnya Seperti Bajah Agar Tidak Takut Dan Gentar Saat Bertemu Dengan Orang Israel Yang Tegar Teguk Itu Oleh 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 Karena Itu Yehezkel Harus Memperhatikan Dan Lebih Memilih Mendengarkan Allah Dan Menyampaikan Firman Allah Dengan Teguh Dan Semangat Yang Besar Dengan Semangat Yang Luar Biasa Kepada Umat Tuhan Yaitu Kepada Umat Israel Sebagai Orang Yang Diberi Kepercayaan Untuk Menyampaikan Teguran Kepada Kau Israel Yehezkel Tetap Kuat Untuk Menegur Dan Memperingatkan Orang Israel Secara Langsung Atas Kejahatan Yang Mereka Lakukan Yehezkel Dengan Tegas Menyampaikan Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Kompromi Terhadap Segala Kejahatan Dan Konsekuensi Dari Segala Kejahatan Yang Dilakukan Adalah Hukuman Demikian Juga Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bahwa Panggilan Sebagai Orang Percaya Adalah Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Apa Apa Yang Dilakukan Heskel Andaknya Menjadi Inspirasi Juga Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Percaya Untuk Tetap Teguh Dan Tetap Penuh Semangat Dalam Menyampaikan Kebenaran Firman Allah Kepada Setiap Orang Yang Kita Jumpai Kita Dipanggil Untuk Menegur Sesama Yang Hidup Dalam Kejahatan Sebagaimana Firman Tuhan Dalam 2 Timotis Pasal 4 Ayat 2 Beritakanlah Firman Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Nyatakanlah Apa Yang Salah Dan Tegurlah Dan Nasihatilah Dengan Segala Kesabaran Dan Pengajaran Demikian Firman Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kekasih Dalam Yesus Krisus Marilah Kita Satu Di Dalam Doa Ia Bapak Yang Bertah Dalam Kerjaan Surga Dan Mengujib Syukur Kepadamu Atas Segala Karunia Dan Kasih Dalam Kehidupan Kami Secara Khususus Pagi Ini Tuhan Kami Dimungkinkan Membaca Dan Merenungkan Firman Biarlah Lewat Firman Ini Kami Semakin Dikuatkan Dan Ditebukan Untuk Menyampaikan Berita Kebenaran Firman Dalam Kehidupan Kami Di Masa Yang Akan Datang Ya Bapak Di Surga Pada Saat Ini Kami Datang Kepadamu Mengujib Syukur Atas Segala Kasih Dan Anugerah Tuhan Dalam Kehidupan Kami Hari Ini Tuhan Kami Akan Memulai Aktivitas Kami Bersama Dengan Umat Umat Kiranya Tuhan Tetap Memberkati Mengaruniakan Kekuatan Kesehatan Dan Hikmat Sehingga Kami 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 Melakukan Berbagai Tugas Dan Tanggung Jawab Kami Dengan Baik Karena Kasih Tuhan Berkati Juga Anak Anak Kami Yang Melanjutkan Pendidikannya Pagi ini Bila Mereka Perawatan Tuhan Kiranya Memberkati Setiap Usaha Yang Dilakukan Agar Menjadi Saluran Kekuatan Dan Kesempuhan Bagi Mereka Kami Berdoa Ya Bapak Untuk Tugas Dan Tanggung Jawab Pelayanan Yang Tuhan Karuniakan Bagi Setiap Hamba Hamba Tuhan Kiranya Terus Memperlengkapi Agar Mereka Setia Dan Siap Sedia Untuk Mencari Pelayan Pelayan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Ya Bapak Yang Bertatang Dalam Kerjaan Surga Berkatilah Semua Rencana Rencana Dari Umat Umat Mu Dari Setiap Kami Di Hari Ini Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Kami Bila Setiap Rencana Rencana Itu Boleh Diwujudkan Dengan Baik Oleh Karena Pertolongan Dan Kasih Tuhan Inilah Doa Dan Ungkapan Syukur Kami Tuhan Bila Permohonan Kami Kepadamu Kiranya Tuhan Tetap Menuntun Memberkati Kami Dalam Perjalanan Kehidupan Kami Dimulai Hari Ini Kekal Untuk Selama Lamanya Di dalam Nama Yesus Berdoa Amin Terima T T Terima kasih.